Sibangau merah, jilip 32. Dari balik dirainya, Yohon melihat bahwa pondok itu sudah didatangi sedikitnya 30 orang dan masih ada puluhan orang anak buah Hek Ilama berada di belakang rombongan itu. Dia melihat pangeran Nepal Gulamsing bersama Badau dan Sakha, juga beberapa orang Tosupet, Lian Kau, Hek Pang Sinkai dan para anak buahnya, beberapa pendeta lama yang agaknya menjadi pimpinan. Akan tetapi dia tidak melihat adanya lulung lama, juga tidak melihat pekelian Sameli. Dia tahu bahwa dia sedang berhadapan dengan lawan yang sangat berbahaya karena selain mereka itu rata-rata memiliki kepandayan tinggi, memiliki pula ilmu sihir dan ahli menggunakan racun, juga mereka berjumlah banyak. Kiranya tak mungkin dia seorang diri saja akan mampu mengalahkan mereka. Akan tetapi, kalau Sian Li sudah lolos, agaknya bukan tak mungkin baginya untuk melarikan dan meloloskan diri dari kepungan mereka. Omi Tohut, kiranya Sian Chiang Tai Hiap yang terkenal itu tidak datang baik-baik melalui pintu gerbang depan seperti seorang gagah, tetapi secara curang menyelunduk masuk seperti maling kata seorang pendeta lama, seorang di antara para pembantu lulung lama sambil memegang sebatang tongkat pendeta berkepala naga yang lebih panjang daripada tubuhnya yang tinggi. Lo Suhau, siapa yang curang agaknya perlu diteliti lebih jauh, aku ataukah perkumpulan hek ilama yang terdiri dari pendeta-pendeta yang sudah sepantasnya bersikap jujur, adil dan mengharamkan perbuatan-perbuatan sesat? Ketua kalian, Jobhin Lama, sudah menantangku untuk mengadu ilmu dengan taruhan bahwa kalau dia kalah, dia akan mengembalikan mutiara hitam dan membebaskan Lim Sian Lun kami bertanding dan Tuhan membimbingku sehingga ketua kalian kalah. Jobhin Lama telah dengan gagah mengakui kekalahan dan mengembalikan mutiara hitam, tapi kalian tidak membebaskan Lim Sian Lun, bahkan secara curang sekali sudah menawan Tan Sian Li. Nah, siapa yang curang? Tiba-tiba Gulam Sing mencabut geloloknya yang melengkung, mengangkat geloloknya itu tinggi di atas kepalanya. Setelah mendengar ucapan Yuhon melalui penterjemahnya, dia pun berteriak dalam bahasanya sendiri. Sinci yang tai hiap, engkau ini manusia sombong. Engkau sudah mengalahkan Jobhin Lama, tetapi hal itu terjadi karena dia sudah tua dan kehabisan tenaga. Kini engkau berani lancang menyusup ke sini seperti pencuri, jangan harap akan dapat keluar lagi hidup-hidup. Ketika ucapan itu hendak diterjemahkan, Yuhon mendahului. Aku mengerti apa yang kau katakan, Pangeran Gulam Sing. Dan aku sudah mengerti pula kenapa engkau dan gerombolanmu keluar dari Nepal sebagai orang-orang pemberontak pelarian. Sekarang engkau bergabung dengan lama jubah hitam yang juga tengah memberontak terhadap pemerintah Tibet, tentu hanya untuk mencari kawan saja agar kelak dapat membalas budi dan membantumu memberontak terhadap pemerintah Nepal. Sinci yang tai hiap, mati hidupmu ada di tangan kami dan engkau masih membuka mulut besar? Kepung dan keroyok teriak seorang pemimpin heti lama. Pangeran Nepal itu sudah mendahului dengan serangan golok melengkung yang amat tajam itu, disusul rekan-rekannya sehingga dalam beberapa detik saja hujan senjata telah menyerang ke arah tubuh Yuhon. Yuhon maklum bahwa dia diserang oleh banyak orang pandai, maka dia mengerahkan ginkangnya. Tubuhnya berkelebat bagaikan seekor burung walet cepatnya, berlengcatan dan mengelak dari hujan senjata yang menyambar dari segenap penjuru itu. Dia harus memberi waktu kepada Sian Li untuk dapat lolos terlebih dahulu sebelum dia sendiri melarikan diri. Sebaiknya dia memancing datangnya semua tokoh di tempat itu supaya pelarian Sian Li dapat berjalan lancar. Sian Lun sudah tewas dan tidak perlu dipikirkan lagi. Sambil berlengcatan mengelak, kaki tangannya bergerak dengan tamparan-tamparan dan tendangan. Beberapa orang pengeroyok terpelanting, usahanya memang berhasil. Semua tokoh yang dirinya memiliki kepandayan yang tinggi saja yang hanya mengepung dengan senjata di tangan, tanpa berani lancang ikut mengeroyok. Akan tetapi Yuhon tetap merasa khawatir karena belum juga nampak lulung lama dan peksian Sian Li turut mengeroyok. Dia khawatir kalau-kalau empat orang yang paling melihai itu menjadi penghalang bagi lolosnya Sian Li yang tadi dibantu oleh Cukibok. Kekhawatiran Yuhon itu memang terbukti benar. Cukibok berhasil membawa Sian Li lari sampai ke dekat pagar bambu runcing dan tidak pernah ada penjaga yang berani menghalanginya. Mereka berhenti di bawah pagar bambu runcing. Nah, engkau loncatlah ke atas dan cepat tinggalkan tempat ini, Sian Li, berkata Cukibok, suaranya agak gemetar. Sian Li memegang tangan pemuda itu. Ia dapat mendengar getaran suara itu dan ia pun terharu. Akan tetapi bagaimana dengan engkau sendiri, Cukibok? Mereka akan tahu bahwa engkau telah membebaskan aku, dan tentu engkau akan celaka. Cukibok tersenyum dan menggeleng kepala. Aku cukup penting bagi perjuangan suhu dan kawan-kawan. Kesalahanku itu kecil saja karena engkau bukanlah orang mancu, bukan musuh yang penting. Sudahlah, aku pasti dapat menjaga diriku sendiri, Sian Li. Kau pergilah. Sian Li melepaskan pegangan tangannya, melangkah ke arah pagar bambu, akan tetapi terhenti lagi dan menengok. Cukibok, ia meragu. Ada apa lagi, Sian Li? Cepat-cepatlah, jangan sampai mereka datang mengejar. Aku hanya ingin minta maaf padamu. Minta maaf. Untuk apa Kibok memandang heran? Engkau begitu mencintaiku dan sudah kau buktikan dengan pertolongan ini, akan tetapi aku, aku tidak dapat membalas cintamu. Maafkan aku, Kibok. Cukibok tertawa, namun suara ketawanya sumbang, sudah nasibku Sian Li, cinta tak dapat bertepuk sebelah tangan. Engkau tidak bersalah. Cinta tidak dapat dipaksakan, hanya aku yang tidak tahu diri. Nah, pergilah dan jangan pikirkan aku lagi. Mendadak mereka melihat beberapa bayangan berkelebat. Metu Kibok terbelalak pada saat melihat bahwa gurunya, lulung lama, ketiga peklian Sam Li dan belasan orang pembantu mereka telah mengepung tempat itu. Omi Tohut, tidak ku sangka bahwa muridku yang paling ku percaya, sekarang bahkan mengkhianatiku. Sungguh seperti memelihara anak harimau, ketika kecil dan lemah dirawat dan dipelihara, setelah besar dan kuat hendak menubruk pemeliharannya sendiri. Engkau murid murid, suhu, Teocu hanya hendak membebaskan nonatan Sian Li karena dia tidak bersalah dan karena Teocu tidak tega melihat dia celaka. Suhu, nonatan bukan musuh kita, dan membebaskannya tak ada sangkut pautnya sama sekali dengan perjuangan kita. Bagaimana suhu dapat mengatakan bahwa Teocu murtad dan pengkhianat? Suhu, kalau suhu menghendaki supaya perjuangan kita mendapat dukungan para pendekar di dunia Kang O, sebaiknya suhu membebaskan nona ini. Terdengar suara tertawa merdu, disambung suara Jikim, orang ketiga dari peklian Sam Li yang cantik manis dan lincah. Hai hai hek, apakah lo suhu masih belum mengerti? Muridmu itu telah tergila-gila kepada gadis ini, dan orang yang tergila-gila seperti dia itu mau berbuat apa saja untuk orang yang dicintainya. Kalau perlu melawan guru sendiri demi membela wanita yang dicintainya, hehehe. Benar sekali, lo suhu. Muridmu ini tidak ada harganya sama sekali, bahkan berbahaya karena sewaktu-waktu dia dapat mengkhianati kita. Kata Jikwowi. Cukibok marah sekali dan dia menudingkan telunjuk kirinya ke arah muka tiga orang wanita itu. Peklian Sam Li, kalian ini hanya tamu akan tetapi tidak tahu diri. Aku tahu kenapa kalian membenciku, karena aku tak sudi melayani rayuan kalian, bukan? Kalian sungguh menjemukan, kalian perempuan-perempuan hina yang berkedok pojuang. Kibok tutup mulut mululung lama membentak. Sian Li yang sejak tadi mendengarkan saja, kini melangkah maju dan ia pun berseru nyaring. Ucapan Kibok benar. Tiga orang wanita jalang ini tak tahu malu. Kibok seribu kali lebih berharga daripada mereka ini, lo suhu. Hehehe, engkau sudah mau mampus masih banyak laga bentak Jikwowi, dan bersama adiknya ia sudah menyerang ke arah Sian Li. Gadis berpakaian merah ini bergerak cepat. Dia mengelak, dan meskipun ia bertangan kosong, ia membalas dengan serangan yang dasyat. Kibok, Pin Cheng tidak mungkin dapat membiarkan engkau kelak mengkhianatiku. Nah, terimalah hukuman dariku ini pendekta lama itu menerjang ke depan dan menghantam dengan tangan kanan ke arah kepala murid sendiri. Suhu Kibok berseru. Dia cepat melempar tubuhnya ke belakang. Biarpun dia sudah mengelak cepat, namun angin pukulan itu masih menyambar dasyat dan tubuhnya terjengkang dan terguling-guling sampai lima meter lebih. Kibok, lo suhu engkau tidak boleh membunuhnya Sian Li berteriak. Akan tetapi tiga orang wanita pukulan kau itu sudah menyerangnya dari tiga penjuru dan walaupun ia dapat menangkis dan mengelak, tetap saja ia terhuyung ke belakang. Seorang penjaga yang memegang pedang menyambutnya dengan tusukan pedangnya. Sian Li adalah seorang gadis gemblangan. Walaupun dia kurang pengalaman dan ilmu-ilmunya belum masak benar, namun ia telah mewarisi ilmu-ilmu hebat. Ketika ada angin tusukan pedang menyambar tubuh bagian iga dari samping, dia masih dapat menekuk tubuhnya sehingga pedang lewat di dekat iganya. Kakinya menendang dan pergelangan tangan yang memegang pedang itu terkena sambaran ujung kakinya. Tangannya juga cepat merenggut dan pada lain detik pedang itu sudah berpindah ke tangannya. Begitu memegang pedang, senjata itu langsung menyambar sehingga penyerangnya tadi pun roboh oleh pedangnya sendiri. Dengan pedang di tangan, Sian Li lantas mengamuk, memainkan Liyong Xiaokyamsut dengan pedang rampasan itu. Namun pekelian Sam Li yang juga sudah menggunakan pedang, mengepung dan mengeroyoknya, membuat Sian Li tidak mungkin lagi dapat mendekati kibok lagi. Pemuda itu bangkit berdiri setelah tadi terguling-guling, hanya untuk melihat suhunya sudah berdiri di depannya, kini dengan sepasang senjata gelang roda besar di kedua tangan, serta matanya mencorong marah, penuh naso membunuh. Suhu, ampun kan teucu, cukibok meratap. Dia tidak takut mati konyol di tangan gulunya sendiri, walaupun hanya untuk kesalahan sekecil itu. Kalau diingat betapa semenjak kecil ia diperlakukan dengan baik oleh Lulung Ma, sungguh penasaran bila sekarang terancam maut di tangan orang yang selama ini dianggap sebagai pengganti orang tuanya, yang menyayang dan disayangnya. Agaknya Lulung lama juga tak tega untuk membunuh pemuda yang selama ini menjadi tumpuan harapan dan yang disayangnya, yang selama ini setia kepadanya itu, maka dia nampak ragu-ragu. Loh Suhau, ingat, ia agaknya pun berbaik dengan Sian Chiang Tai Hiap. Dia amat berbahaya, seperti musuh dalam selimut teriak Ji Kim yang merasa kecewa dan sakit hati karena selamanya baru sekali ia dan mencinya ditolak pria, yaitu ketika mereka gagal merayu Ki Bok. Mendengar teriakan ini, bangkit kembali kemarahan Lulung lama. Memang muridnya ini yang menerima Johan. Mampuslah bentaknya dan dia pun menyerang dengan sepasang rodanya. Ki Bok terkejut bukan main dan berusaha untuk mengelak. Dia tetap tidak mau melawan gurunya dan hanya mengandalkan kegesitan tubuhnya untuk menghindarkan diri dari cengkeraman maut. Akan tetapi, tingkat kepandainya masih kalah jauh dibandingkan gurunya, maka sebuah tendangan kaki Lulung lama mencium lutut kanannya dan dia pun terpelanting. Sian Li, larilah, cepat dia masih sempat berteriak sebelum sebuah roda di tangan kiri Lulung lama menghantam kepalanya dan pemuda itu tewas seketika. Lulung lama berdiri seperti patung, memandang ke arah pemuda yang kepalanya retak dan tewas itu, dan baru dia merasa menyesal bukan main. Ki Bok, Omi Tohut, apa yang ku lakukan ini? Ki Bok, dia mengeluh. Seolah menjawab kata-katanya, terdengar sorak-sorai riuh sekali dan nampak obor-obor dinyalakan di luar pagar bambu, kemudian terdengar suara hiruk-pikuk pada saat pagar bambu yang mengelilingi perkampungan itu di jebol orang dari luar. Perkampungan itu diserbu orang dari luar. Dapat dibayangkan alangkah kagetnya rasa hati Lulung lama ketika pagar itu jebol. Dia melihat banyak pendekta lama di antara para penyerbu yang terdiri dari pasukan Tibet. Selaka serunya, dia maklum bahwa sarangnya diserbu oleh pasukan pemerintah Tibet bersama anak buah dalai lama. Dia pun cepat lari ke bangunan induk untuk memimpin anak buahnya mengadakan perlawanan. Akan tetapi, dengan kaget Lulung lama melihat bahwa para penyerbu bukan hanya terdiri dari pasukan Tibet dan para pendekta lama saja, tetapi juga puluhan orang Kang Ou. Orang-orang Kang Ou itu kini membantu Yohon yang dikeroyok dan yang tadi sedang mengamuk. Maklumlah Lulung lama bahwa dia harus melawan mati-matian. Karena itu, sambil mengeluarkan teriakan menantang, dia sudah menyerbu ke arah Yohon yang kini dia ketahui adalah Sin Chiang Tai Hiap sendiri. Yohon menyambut senjata roda di tangan Lulung lama dan terjadilah perkelahian hebat di antara mereka. Sementara itu, pada waktu melihat serbuan pasukan Tibet dan para pendekta lama, juga orang-orang Kang Ou, Sian Li menjadi girang sekali dan ia pun tidak jadi melarikan diri. Bahkan ia lalu menggunakan suling emasnya yang tadi ia terima kembali dari Cukibok untuk membantu para penyerbu, mengamuk sambil mencari-cari pangeran Gulam Sing yang amat dibencinya untuk membalas kematian Su Hengnya. Gadis ini menerima sebuah suling berselaput emas dari Kambieng, nenek yang telah mengembelengnya. Meskipun ia juga pandai memainkan pedang, namun ia lebih suka kalau memegang suling ini sebagai senjatanya. Akhirnya Sian Li menemukan orang yang dicari-carinya. Ternyata pangeran Gulam Sing yang tinggi besar berwok dan gagah perkasa itu, dengan senjatanya yang mengerikan, yaitu golok melengkung yang amat tajam, sedang bertanding malawan Gak Chiang Hun dan ibunya. Pangeran Nepal itu memang tangguh, dan terutama sekali dia memiliki tenaga raksasa yang membuat Chiang Hun dan ibunya kewalahan. Setiap kali senjata ibu dan anak itu bertemu dengan golok melengkung itu, tentu pedang mereka terpental. Hanya setelah Chiang Hun mengerahkan tenaga singkangnya, barulah dia berani beradu senjata. Akan tetapi ibunya tidak berani mengadu senjata secara langsung, hanya memergunakan kecepatan gerakannya untuk mengeroyok. Pangeran Jahanam Sian Li berseru dan sekali lompat, tubuhnya menjadi bayangan merah dan suling emasnya mengeluarkan bunyi melengking ketika ia menotok ke arah leher pangeran yang tinggi besar itu. Hahaha, si bangau merah datang. Bagus, marilah kita main-main sebentar, nona manis kata pangeran itu dalam bahasa yang patah-patah. Goloknya digerakan dengan pengerahan tenaga, dihantamkan ke arah suling emas yang menusuk lehernya, dengan maksud agar senjata di tangan nona pakaian merah itu terpental dan lepas. Akan tetapi Sian Li bukan seorang gadis bodoh. Dia sudah tahu bahwa lawannya ini mempunyai tenaga yang sangat besar, maka dia menarik kembali sulingnya dan secepat kilat, sulingnya yang lepas dari tangkisan lawan itu sudah balas menotok ke arah ulu hati lawan. Pada saat yang bersamaan, Gak Chiang Hun dan ibunya, Sow Willian atau Nyonya Gak, sudah menyerang pula dengan pedang mereka dari kanan-kiri. Melihat dirinya diserang oleh tiga orang lawan yang kesemuanya tidak boleh dipandang ringan, pangeran Gulam Sing lantas mengeluarkan bentakan nyaring, bentakan yang mengandung kekuatan sihir. Tiga orang lawan itu tergetar seperti kehilangan tenaga dan di lain saat, kaki pangeran Nepal itu sudah merobohkan Nyonya Gak dengan tendangan kakinya yang mengenai paha. Goloknya menyambar ke arah Gak Chiang Hun yang masih sempat melempar diri ke belakang sehingga serangan itu leput, sementara tangan kiri pangeran Nepal itu mencengkeram ke arah kepala Sian Li. Gadis ini terkejut. Tadi ketika pangeran Nepal itu mengeluarkan bentakan, ia pun ikut tergetar dan seperti kehilangan tenaga sehingga tusukan sulingnya gagal. Kini tiba-tiba lengan yang panjang itu telah terjulur secepat kilat dan telapak tangan yang besar itu sudah mencengkeram ke arah kepalanya. Sian Li cepat miringkan kepala mengelak. Akan tetapi tangan itu terus menyambar dan mencengkeram ke arah pundak kirinya dan terdengar pangeran itu tertawa bergelak. Hahaha, nona merah, akhirnya engkau jatuh juga ke tanganku, eh dia terkejut karena mendadak saja cengkeraman tangannya itu tertolak ke belakang oleh tenaga dasyat dari sinar emas yang menyambar ke arah tangannya itu. Dia cepat meloncat ke belakang dan ketika dia mengangkat muka, dia melihat bahwa di situ telah berdiri seorang lelaki yang usianya sudah 50 tahun lebih, berpakaian sederhana. Melihat pria ini sama sekali tidak mengesankan, tetapi sepasang matanya mencorong penuhi bawah. Pria itu memandang kepada Sian Li yang tadi terkejut dan juga lega bahwa ada orang yang menyelamatkannya. Terdengar dia berkata, Nona, biarlah aku yang menghadapi orang Nepal ini. Pangeran Gulam Singh yang menjadi marah tidak memberi kesempatan kepada lawan yang tangguh itu untuk banyak bicara. Dengan geram dia telah mengeluarkan bentakan nyaring yang disertai kekuatan sihirnya sambil menggerakkan golok melengkung untuk menyerang. Akan tetapi pria itu bersikap tenang saja, agaknya sama sekali tidak terpengaruh oleh bentakan itu dan dia sudah mencabut kembali sebatang suling dari ikat pinggangnya. Suling itu terbuat dari kayu, akan tetapi mengkilap seperti emas, dan ketika dia gerakan, maka terdengar suara melengkung seolah suling itu ditiup orang. Golok melengkung itu tertolak keras ketika bertemu suling, membuat pangeran Gulam Singh menjadi terkejut. Dia pun mengamuk dan menyerang membabi buta, dilayani oleh pria yang sederhana itu. Sian Li, Nyonya Gak, dan Chiang Hun memandang kagum. Terutama sekali Sian Li yang sekarang melongo dan terheran-heran. Ia dapat melihat dengan jelas bahwa suling itu dimainkan oleh si pria tiada bedanya sama sekali dengan permainannya sendiri, itulah Liong Xiao Kiam Sud, ilmu pedang suling naga. Dimainkan dengan gerakan perlahan saja, namun anehnya, golok melengkung itu sama sekali tidak mampu banyak berlagak lagi setelah berhadapan dengan permainan suling pria itu. Sian Li teringat akan neneknya, yaitu Kambi Eng, istri kakek Sumat Cheng Liong. Seperti itulah kalau nenek Kambi Eng memainkan sulingnya. Dan meskipun ia sendiri telah digembleng nenek itu dan sudah menguasai Liong Xiao Kiam Sud, namun tentu saja tingkatnya masih jauh. Mungkin ia telah menguasai gerakannya, namun isinya belum matang sehingga tenaga yang dikandung dalam gerakannya masih belum begitu kuat. Akan tetapi, Sian Li tak sempat banyak melamun karena seperti juga Chiang Hun dan ibunya, dia sudah harus berkelahi lagi dengan anak buah Pangeran Gulam Singh, yaitu orang-orang Nepal yang juga terpaksa harus menggerakkan senjata menyambut para penyerbu. Terjadilah pertempuran hebat pada malam itu. Pria yang baru tiba itu memang hebat. Pangeran Gulam Singh yang gagah perkasa itu pun tidak mampu menandinginya. Belum juga 50 jurus, setelah Pangeran Nepal itu mengerahkan seluruh tenaga dan kepandainya, dia sudah terdesak dan terhimpit oleh gulungan sinar suling di tangan orang itu. Maklum bahwa dia tidak akan mampu mengalahkan lawan ini, tiba-tiba Pangeran Gulam Singh mengeluarkan teriakan nyaring dan kakinya yang panjang dan besar itu melakukan tendangan-tendangannya yang sungguh hampuh. Kedua kaki itu bertubi-tubi melakukan tendangan, menyambar dari bawah ke atas, dari kanan-kiri dan mendatangkan angin yang menyambar-nyambar. Namun, lawannya agaknya tidak menjadi terkejut melihat ilmu tendangan yang sangat dasyat itu. Tubuhnya mencelat ke atas dan setelah berjungkir balik, dia pun meluncur turun dan didahului oleh sinar sulingnya, menyambut pendangan kaki Gulam Singh. Tuk, tuk Gulam Singh terjengkang, kedua kakinya roboh. Saat itu dipergunakan oleh Sian Li yang sejak tadi mengamati jalannya perkelahian itu sambil menjaga diri dari serangan para anak buah Gulam Singh, untuk meloncat ke dekat Gulam Singh. Sulingnya menyambar dan sebelum Pangeran Nepal itu sempat mengelak, suling di tangan Sian Li telah menotok tengkuknya dari samping dan Pangeran Nepal itu pun terkulai. Awas, pria itu cepat menyambar lengan Sian Li dan ditariknya. Untunglah dia bertindak cepat karena saat itu pula, dalam keadaan sekarat Gulam Singh masih mampu melontarkan goloknya ke arah Sian Li. Demikian kuat dan cepatnya lemparan golok itu sehingga andai kata Sian Li tidak ditarik orang tadi, tentu darah ini akan menjadi korban sambaran golok. Melihat robohnya Gulam Singh, anak buahnya menjadi panik dan mereka lari cerai berai, disambut oleh pasukan Tibet. Gak tua ku dan bibi, mari kita bantu honko kata Sian Li dan ia pun menghadapi pria itu sambil memberi hormat. Paman yang gagah perkasa, terima kasih atas pertolongan paman. Kalau paman suka, kami harap paman suka membantu kami sampai selesai. Pria itu tersenyum. Aku hanya kebetulan lewat dan mendengar keributan di sini. Aku datang dan melihat engkau tadi terancam, Nona. Mari, aku ikut di belakang kalian. Sian Li, Chiang Hun, Nyonya gak dan diikuti pria itu lalu mencari Johan. Sementara itu, Johan yang tadi bertanding melawan lulung lama, tidak menggunakan waktu terlalu lama. Biarpun lulung lama dibantu oleh pekelian Sian Li namun Johan dapat mendesak mereka dengan gerakan yang aneh. Ia menggunakan ilmu Bukek Hoat Keng. Begitu empat orang lawannya menyerangnya, mereka itu bahkan terjengkang sendiri. Makin hebat mereka menyerang, semakin kuat pula mereka tertolak dan terbanting. Memang ilmu yang diwarisi Johan dari mendiang ke Kek Chulem Ho ini merupakan ilmu yang luar biasa. Ilmu ini dapat menghimpun tenaga sakti yang mengandung daya tolak yang luar biasa sehingga setiap orang penyerang, apalagi kalau hatinya dibakar kebencian dan kemarahan, tentu akan langsung terpukul sendiri oleh serangannya yang membalik. Ketika itu, para pendeta lama telah berdatangan dan melihat lulung lama terjengkang berkali-kali setiap menyerang Johan, maka para pendeta lama itu lalu menubruk dan meringkus pemberontak itu. Akan tetapi terhadap pekelian Sian Li, baru pendeta lama dan pasukan tidak memberi ampun. Tiga orang wanita ini dikeroyok dan di bawah hujan senjata, mereka pun tewas. Demikian pula kedua orang pembantu Gulam Sing, yaitu Badru dan Sakha, juga para Tosub Teklian Lao yang menjadi kawan-kawan Teklian Sam Li semua tewas. Pada saat Johan melihat Sian Li, Chiang Hun dan Nyonya Gak, juga ada seorang pria sederhana datang hendak membantunya, dia yang sedang meneriaki orang Kang Owo untuk menghentikan pertempuran, segera berkata kepada mereka, Mari kita tinggalkan tempat ini. Kita tidak perlu mencampuri pertempuran antara pasukan Tibet yang sedang menangkapi para pemberontak. Orang-orang Kang Owo itu kemudian meninggalkan tempat itu, lari cerai berai setelah mendengar perintah dari Sian Chiang Tai Hiap yang mereka taati. Adapun Sian Li, Chiang Hun dan ibunya, juga pria itu, segera mengikuti Johan melarikan diri keluar dari kancah pertempuran itu. Mereka lari menuruni bukit itu. Setelah mereka tiba di kaki bukit, malam mulai berganti pagi dan mereka berhenti di tempat sunyi untuk istirahat. Kesempatan ini dipergunakan oleh Sian Li untuk sekali lagi mengaturkan terima kasih kepada pria yang telah menolongnya. Paman, terima kasih atas dan Tuan Paman. Kalau tidak ada Paman, mungkin aku telah menjadi korban golok pangeran Gulam Singh yang lihai. Ia mengamati wajah pria itu dengan kagum dan heran sekali. Permainan senjata suling dari Paman begitu hebatnya, padahal gerakannya serupa benar dengan permainanku. Kalau boleh aku mengetahui, siapa nama Paman yang terhormat? Tiba-tiba Nyonya Gak berkata, Sian Li, apakah engkau tak pernah mendengar tentang pendekar sakti yang berjuluk Suling Naga? Aku berani bertaruh bahwa kita semua kini sedang berhadapan dengan pendekar Suling Naga yang bernama Simhou. Benarkah dugaanku itu, saudara yang gagah perkasa? Mendengar itu, pria yang sederhana itu lalu mengangkat kedua tangan ke depan dada, memberi hormat kepada Soe William atau Nyonya Gak. Tuan Yeo memiliki penglihatan tajam dan pandangan luas. Saya yang rendah memang bernama Simhou. Dan kalau boleh saya mengenal, siapakah Tuan Yeo dan siapa pula orang-orang muda yang gagah perkasa ini? Mendengar bahwa pria itu bernama Simhou yang berjuluk Pendekar Suling Naga, Sian Li mengeluarkan seruan girang dan cepat ia lalu memberi hormat. Aih, kiranya Lo Chiampo yang nama besarnya sudah sering ku dengar dari bibi nenek Kambi Eng. Kini Simhou tersenyum lebar. Aha, kiranya engkau menguasai Leong Siow Kiam Sud dari Sumoy Kambi Eng. Nona berbaju merah, siapakah engkau dan siapapula orang tuamu Simhou memandang dengan wajah berseri-seri karena hatinya girang bukan main. Lo Chiampo, sekarang kita semua berada di antara orang sendiri. Mungkin Lo Chiampo tidak mengenal ayahku. Ayahku bernama Tan Sinhong. Ayahnya berjuluk Dok Hoeng, Pendekar Bangau Putih, Murid Istana Gulun Pasir katanya gak gembira. Hebat Simhou berseru girang, kiranya ayahmu pendekar yang namanya terkenal itu. Sungguh girang sekali aku dapat bertemu denganmu, Nona Baju Merah. Lo Chiampo, namaku Sian Li. Tan Sian Li. Adapun ibuku bernama Kau Hang Li. Si kau. Apa hubungannya dengan bekas Panglima Kau Chin Leong di Pao Teng? Dia adalah kakeku Sian Li berseru gembira. Simhou tertawa bergelak, bukan main girang rasa hatinya. Tiba-tiba dia mengambil sulingnya dan meniup suling kayu berbentuk nangga itu. Terdengarlah suara suling yang melengking-lengking, merdu dan halus, akan tetapi mengandung getaran yang sangat kuat sehingga menimbulkan gelombang suara yang mencapai tempat jauh. Dan tiba-tiba terdengar suara suling yang lebih lembut dan melengking tinggi. Meskipun tidak sekuat suara suling yang ditiup oleh Simhou, namun cukup jelas terdengar dari tempat itu. Suara suling yang menjawab itu dengan cepat terdengar semakin dekat dan tidak lama kemudian, muncullah seorang wanita cantik. Wanita itu berusia 40 tahun, namun nampak manis dan jauh lebih muda, matanya membayangkan kelincahan dan kejenakaan, juga kecerdikan. Airh, aku sudah mulai tidak sabar menunggumu dan ternyata di sini terdapat banyak orang. Siapakah mereka ini? Tanya wanita itu sambil memandang kepada semua orang satu demi satu. Lihatlah, nona baju merah ini adalah puteri dari pendekar Bangau Putih, dan ibunya adalah puteri bekas Panglima Chin Leong. Juga, ia telah menguasai Leong Siow Kiam Sud yang dipelajarinya dari Sumoy Kambi Eng. Hebat tidak kata Simhou kepada wanita itu yang bukan lain adalah istrinya yang bernama Kambilan. Kambilan yang berwatak jenaka dan gembira itu segera maju dan memegang lengan Sian Li. Airh, betapa gagahnya kau! Siapa namamu, nona merah? Gembira sekali hati Sian Li bertemu dengan suami istri yang namanya sudah pernah ia dengar dari Sumet Cheng Leong dan Kambi Eng itu. Bibi yang gagah dan cantik jelita, nama kutan Sian Li dan orang memberi julukan kepadaku si Bangau Merah. Si Bangau Merah? Puteri pendekar Bangau Putih? Hehehe, sungguh tepat sekali, Sian Li, siapakah orang-orang yang lain ini? Perkenalkan mereka kepadaku. Aku sendiri pun belum sempat berkenalan dengan yang lain, kata Simhou kepada istrinya. Pertama-tama saya harap To'anyo suka mengenalkan diri. Agaknya To'anyo mengenal keadaan keluarga kami, akan tetapi kami tidak tahu siapa To'anyo. Kukira Paman dan Bibi tentu sudah mengenal Bibi Gak. Suaminya adalah mendiang Beng San Sian Eng. Dan ini adalah puteranya Gak Chiang Hoon. Air, kiranya istrinya sepasang lociampu kembar, sepasang garuda dari Beng San Seru Simhou, maafkan kalau kami bersikap kurang hormat. Juga Kan Bilan memberi hormat kepada Nyonya Gak yang cepat-cepat membalas penghormatan itu, diturut oleh puteranya. Dan siapakah pemuda ini? Sepintas lalu tadi aku melihat betapa hebatnya dia ketika melawan pengeroyokan lawan-lawannya yang lihai. Aku yakin dia ini pun bukan orang sembelarangan, kata Simhou sambil memandang kepada Yohon Yak sejak tadi diam saja. Akan tetapi diam-diam Yohon mengamati wajah Kan Bilan. Pernah dia mendengar cerita mendiang ibunya ketika dia masih kecil tentang seorang sumoy dari ibunya yang berjuluk Siaw Kwei, setan cilik. Mendiang ibunya sendiri pernah menjadi seorang tokoh sesat berjuluk BKwei, setan cantik, dan sumoy dari ibunya itu kalau tidak salah ingat bernama Kan Bilan. Wanita ini adalah sumoy dari mendiang ibunya. Sian Li yang merasa sangat bangga dan suka pamer segera memperkenalkan Yohon. Pernahkah Paman dan Bibi dalam perantauan kalian mendengar nama besar Sinci yang tai hiap di daerah ini? Nah, inilah orangnya. Namanya Yohon. Tentu saja kami pernah mendengarnya kata Kan Bilan kagum. Seorang pendekar yang tidak pernah membunuh, seorang pendekar budiman yang menalukan orang-orang jahat dan menyadarkan mereka. Masih begini muda? Sungguh takku sangka. Sinci yang tai hiap, engkau masih begini muda, namun sudah membuat nama besar. Tentu gurumu seorang yang sakti dan terkenal sekali kata Simhou. Dan ayah ibumu tentu juga tokoh-tokoh dunia persilatan sambung Kan Bilan. Yohon memberi hormat kepada suami istri itu dan kemudian berkata kepada Kan Bilan, Bidi Guru, Teo Chu Yohon mengaturkan hormat. Mendiang ibu adalah Cheong Siung Kwei. Ayah Bilan berseru dan matanya terbelalak memandang kepada pemuda putra sucinya itu. Suci? Aku mendengar bahwa Suci menikah dengan seorang pemuda sederhana Shiyo, dan mereka tewas bersama sebagai orang-orang gagah di tangan para pemerontak. Kiranya engkau, ah, engkau keponakan kubilan maju dan memegang kedua tangan pemuda itu, penuh rasa kagum dan juga bangga. Syukurlah, akhirnya Suci meninggalkan seorang keturunan yang begini gagah perkasa dan berjiwa pendekar. Aku ikut merasa bangga, Yohon. Rombongan itu lalu duduk di atas akar dan batu, dan bercakap-cakap dengan gembira, saling menceritakan pengalaman masing-masing. Karena mereka adalah orang-orang segolongan, bahkan di antara mereka masih ada hubungan, baik kekeluargaan maupun perguruan, maka tentu saja suasana menjadi akrab sekali. Nyonya Gak atau Soe Wilin menceritakan betapa kedua orang suaminya, si kembar Gak Jit Kong dan Gak Goat Kong yang dikenal dengan julukan Beng San Sian Eng, telah meninggal dunia dan ia hidup berdua dengan putera tunggalnya yaitu Gak Chiang Hun yang kini sudah berusia 28 tahun. Pertemuan dengan kalian semua membuat aku terkenang kembali kepada kampung halaman, katanya Nyonya Gak sambil menghela nafas panjang. Sejak kematian suamiku, aku mengajak Chiang Hun merantau, karena aku merasa hidupku kosong. Ternyata aku hanya mengejar bayangan belaka. Kelahiran dan kematian merupakan kodrat Tuhan yang tidak dapat dimengerti oleh kita. Kita hanya menerima dan menjalani saja, tidak kuasa mengatur, maka kematian merupakan hal wajar yang tidak perlu disedihkan terus-menerus. Aku sudah mengambil keputusan untuk pulang ke Beng San. Gak Chiang Hun memandang kepada ibunya dengan macu bersinar dan wajah berseri. Selama ini dia menghibur hati ibunya yang menjadi berduka sekali karena kematian kedua orang ayahnya. Namun betapapun dia membujuk, ibunya tidak mau kembali ke Beng San yang katanya hanya akan membuat ia berduka dan teringat kepada ayah-ayahnya. Akan tetapi sekarang, ibunya sudah menyadari dan bahkan ingin kembali. Tentu saja Chiang Hun menjadi girang bukan main. Kalau ibunya sudah mau kembali ke Beng San, tentu dia dapat memikirkan untuk berumah tangga. Tidak seperti sekarang ini, selama hampir dua tahun hanya merantau ke sana-sini tanpa tempat tinggal yang tetap. Bagaimana dengan engkau? Sian Li tanyakan bilang kepada gadis itu. Sian Li bercerita tentang pengalamannya, betapa ia bersama mendiang Sian Lun yang menjadi Su Hengnya meninggalkan rumah Sumat Chiang Leong untuk pergi berkunjung ke butan bersama Sumat Chiang Lun dan Gangga Dewi. Betapa kemudian dia bersama Su Hengnya bertemu dengan lulung lama sehingga mengalami banyak hal yang hebat. Dan di mana sekarang Su Hengmu itu tanya Sim Ho? Sian Li mengerutkan alisnya dan memandang kepada Yuhon. Berat rasa hatinya untuk menceritakan penyelewengan yang sudah dilakukan Su Hengnya itu, apalagi mengingat bahwa dalam saat-saat terakhir hidupnya, Sian Lun telah menyadari kesesatannya dan bahkan mengorbankan nyawa untuknya. Melihat gadis itu memandang kepadanya seperti orang meminta bantuan, Yuhon lalu menjawab untuknya. Sayang sekali, dalam pertentangan menghadapi persekutuan pemberontak itu, Lim Sian Lun telah lewas di tangan para pimpinan penjahat yang lihai. Gak Chiang Hun dan ibunya menunduk. Mereka dapat menduga bahwa Su Heng dari si bangau merah itu telah menyeleweng, namun mereka tak ingin mencampuri urusan itu dan diam saja. Sim Ho menghela nafas panjang. Memang demikianlah resiko menjadi seorang pendekar yang membela kebenaran dan keadilan. Kalau pihak penjahat lebih kuat, mungkin saja seorang pendekar akan mengorbankan nyawanya, mati muda. Akan tetapi kematian seperti itu tidaklah sia-sia, karena dia mati dalam membela kebenaran, dia seorang pahlawan kemanusiaan. Lalu sekarang engkau hendak pergi kemana Sian Li tanya keambilan yang terlihat amat sayang kepada gadis berpakaian merah itu. Aku ingin segera pulang ke rumah Paman Sumaceng Leong, Bibi, karena sudah lama meninggalkan di Sun Hang Chun. Ayah dan ibu tentu akan merasa khawatir kalau mereka datang menjemputku dan aku belum pulang. Dan Hon Ko akan ikut denganku karena dia pun sudah merasa rindu kepada ayah ibuku. Mereka semua memandang pada Yohon dan pemuda ini mengangguk membenarkan. Kasihan kalau adik Sian Li harus pulang seorang diri, padahal ketika pergi ia bersama mendiang Su Hangnya. Selain itu, saya ingin bertemu dengan ayah ibunya, yaitu guru-guru saya yang pertama. Paman dan Bibi sendiri hendak pergi kemanakah Sian Li bertanya kepada suami istri itu. Dan mereka semua merasa heran karena pertanyaan itu agaknya membuat suami istri itu seperti termenung, bahkan ada bayangan kesedihan meliputi wajah mereka. Tetapi Kandilan memiliki dasar watak yang lincah dan gembira, maka ia tidak membiarkan wajahnya muram terlalu lama. Segera ia tersenyum lagi dan setelah menghela nafas panjang, ia lalu berkata, biarlah kami ceritakan keadaan kami karena kalian bukan orang luar, melainkan masih terhitung anggota keluarga sendiri. Mungkin kalian sudah mendengar tentang nama kami, tetapi tentu merasa heran mengapa selama ini kami berdua tidak pernah memperlihatkan diri, bahkan seperti mengasingkan diri dari dunia persilatan. Sesungguhnya ada musibah besar menimpa keluarga kami. Terjadinya kurang lebih 20 tahun lalu. Ketika itu, anak tunggal kami, seorang anak perempuan yang baru berusia 3 tahun, telah lenyap dari rumah kami. Ah mereka yang mendengarkan cerita itu berseru kaget. Apakah sampai kini belum juga dapat ditemukan, bibitannya Sian Lee. Kandilan menggeleng kepala sambil menghela nafas. Adik Bilan, bagaimana mungkin peristiwa seperti itu dapat menimpa suami istri yang sakti seperti kalian berdua? Apakah yang telah terjadi dengan puterimu tanya nyonya agak dengan terkejut, penasaran dan heran. Sukar membayangkan ada orang berani menculik puteri dari suami istri pendekar suling naga. Bilan kembali menghela nafas. Ketika itu, anak kami Sim Hui Eng yang baru berusia 3 tahun sedang diasur oleh seorang pelayan di taman belakang rumah dan tiba-tiba kami mendengar jeritan pelayan kami di taman belakang. Kami cepat lari ke sana dan mendapatkan pelayan kami sudah tewas tanpa luka. Setelah kami memeriksa dengan tuliti, ternyata ia telah tewas oleh tepukan pada ubun-ubun kepalanya yang merusak isi kepala tanpa menimbulkan luka, dan anak kami lenyap tanpa bekas. Di atas tanah terdapat tulisan yang mungkin sudah ditulis lebih dahulu, yang menyatakan bahwa kalau kami melakukan pengejaran, anak kami akan dibunuhnya seperti orang itu membunuh pelayan kami. Bilan menghentikan ceritanya dan memejamkan mata, agaknya masih ngeri membayangkan apa yang terjadi pada diri anaknya. Terkutuk. Bibi, siapakah pelaku yang jahat itu Gak Chiang Hun berseru marah? Sekarang Sim Ho yang menjawab, suaranya tetap tenang walaupun terdengar jelas bahwa pendekar ini pun menahan kesedihan hatinya. Sampai sekarang kami belum dapat menduga siapa pelakunya. Kami berdua dengan sangat hati-hati melakukan pencarian, takut kalau ancamannya itu dilaksanakan penculik itu. Akan tetapi, ternyata orang itu memang lihai bukan main karena sampai sekarang, 20 tahun telah lewat dan kami berdua belum juga berhasil menemukan Hui Eng. Kami tidak tahu pria atau wanita yang menculik anak kami itu, apalagi namanya. Semua masih gelap bagi kami. Namun kami menduga bahwa perbuatan ini tentu merupakan balas dendam. Di waktu muda kami banyak menentang para tokoh sesat dan tentu mereka itu ada di antaranya yang mendendam kepada kami. Akan tetapi karena banyak sekali tokoh sesat yang pernah kami tentang, kami tidak tahu benar siapa penculik itu. Kami sudah menyelidiki di seluruh penjuru, sampai ke tempat ini, namun tidak pernah berhasil. Suami istri itu menunduk dan jelas bahwa mereka menderita tekanan batin yang amat hebat. Luar biasa Sian Li berseru. Kenapa sama benar dengan yang telah terjadi pada aku? Paman dan Bibi, ketika aku masih kecil, berusia 4 tahun, aku pun diculik orang dari taman. Akan tetapi untung ada honko ini, kalau tidak, mungkin nasibku sama dengan putri Paman dan Bibi, sampai sekarang tidak dapat bertemu lagi dengan orang tuaku. Simho dan Bilan memandang kaget dan heran. Siapa yang menculikmu ketika itu tanya mereka hampir berbareng karena tentu saja mereka merasa tertarik sekali mendengar terjadinya peristiwa yang serupa dengan apa yang terjadi pada diri anak mereka. Yang menculik aku adalah Angi Moli T.E. Kui Chu, puteri dari Mendiang T.E. Kok dari Yunan, ketua Angi Mopang. Akan tetapi Angi Moli juga menjadi tokoh pekelian kau dan sekarang ia telah mati di hukum pemerintah karena bersekutu dengan pemerontak. Nah, ketika aku diculik, Han Koko masih tinggal bersama orang tuaku dan dia inilah yang membebaskan aku dari tangan Angi Moli dengan Kero menggantikan aku dengan dirinya sendiri. Airh, Limoy. Ketika engkau diculik, engkau sedang bermain-main denganku, maka aku merasa bertanggung jawab, kata Yohon ketika semua mata memandang kepadanya dengan kagum. Cerita Sian Li itu membuat suami istri itu saling pandang dan berpikir. Hem, kami kira memang ada persamaannya. Tentu penculik itu juga mendendam kepada orang tuamu, kata Sim Ho. Akan tetapi, kami tidak berhasil menemukan kembali anak kami, padahal kini ia tentu telah berusia 23 tahun dan kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengannya. Yang membuat hatiku terasa hancur kalau membayangkan adalah keadaannya yang tidak menentu itu. Kami akan merasa lebih bersedih kalau ia sampai dibawa sesat oleh penculiknya, lebih sedih daripada kalau andai kata ia sudah terbunuh, kata Bilan dan Nyonya ini nampak berduka sekali. Yohon yang semenjak tadi mendengarkan merasa iba sekali. Maaf, Paman dan Bibi, peristiwa itu telah berlalu selama 20 tahun. Kini Putri Jiwi, kalian, tentu sudah merupakan seorang gadis dewasa berusia 23 tahun. Namanya pun mungkin sudah diganti nama baru oleh penculiknya. Bagaimana Paman dan Bibi akan dapat mengenalnya andai kata bertemu dengannya, apalagi kalau dia menggunakan nama baru? Bilan memandang kepada pemuda itu. Kami pun sudah berpikir demikian. Nama memang bisa saja diganti, akan tetapi ada dua buah tanda pada tubuh anak kami itu yang tidak mungkin dipunyai oleh anak lain. Di pundak kirinya terdapat sebuah tahilalat hitam yang jelas dan di telapak kaki kanannya terdapat tanda noda merah sebesar ibu jari kaki. Dengan adanya dua tanda itu, kami tentu akan dapat mengenal anak kami. Tanpa mengeluarkan sepatah pun kata, Yohon mencatat semua itu di dalam hatinya. Dia akan merasa berbahagia sekali kalau dapat menemukan Sim Huyang untuk suami istri yang sudah menderita duka selama 20 tahun itu. Tak lama kemudian, mereka terpecah menjadi tiga rombongan. Sim Huyang dan Kan Bilan meninggalkan tempat itu, untuk kembali ke Lok Yang, tempat tinggal mereka, sebab sudah terlalu lama mereka meninggalkan rumah dalam perantauan mereka mencari anak mereka dan juga untuk menghibur diri. Nyonya Gak dan putranya, Gak Chiang Hun, juga pergi kembali ke bengsan di mana mereka masih mempunyai sebuah rumah peninggalan mendiang bengsan siang eng yang makamnya juga berada di puncak gunung itu. Adapun Sian Li di antar Yohon melakukan perjalanan pulang ke Dusun Hangcun di luar kota Chin. An?